Intro Oke Halo teman-teman semua Temu lagi buku ke delapan Ini gak ada judulnya Bukunya Tapi kalau dibalik adalah How to think like Steve Jobs Karya Daniel Smith Gimana cara berpikir seperti Steve Jobs Steve Jobs siapa yang gak kenal gitu kan Ternyata ada Itu kenapa saya pikir pengen-pengen sharing dikit juga Karena kaget juga Kejadiannya di London ada anak-anak bule Padahal anak-anak bule Umur mungkin 14, 15, 16 tahunan lah Anak-anaknya SMP kayaknya Ketika kita ngobrol blablabla Tiba-tiba kayak ngobroin Steve Jobs Dan mereka siapa siapa gitu Pendiri Apple gitu Beneran gak tau atau pura-pura gak tau gitu Beneran gak tau, bener-bener gak pernah tau Nama Steve Jobs di kepala mereka Oh itu menarik Orang yang menurut saya sangat besar sekali Di dunia teknologi Menciptakan banyak sekali teknologi-teknologi terbaik di dunia Mereka gak tau siapa Steve Jobs Padahal mereka adalah generasi Z atau alpha mungkin ya Z kali Z Nah tapi Kok bisa gitu? Mereka gak tau Ketika aku masuk ke sini Itu memang mungkin jadi kayak wajar Yang pertama Steve Jobs meninggal 2011 2011 mungkin mereka anak-anak yang baru umur 45 tahun gitu Artinya mereka tidak mengenal Steve Jobs saat masih hidup Taunya Apple udah bukan Steve Jobs lagi Satu mungkin Yang kedua Apa namanya Kalau saya nanya ke Mungkin Anda yang umur 40-an atau 30-an atau 20-an juga gak apa-apa Siapa yang nemuin listrik gitu Kalau lampu kita denger Masalah Addison dan seterusnya Ya listrik Itu saya gak tau Mungkin Anda tau Atau penemu Misalnya ini mikrofon gitu Gak tau juga saya Atau misalnya yang nemuin radio Radio itu alat penting banget Gak tau juga saya gitu Kamera Gak tau Kalkulator gitu Gak tau juga saya penemu kalkulator siapa Itu mungkin kita udah nganggepnya kayak sandal jepit gitu Jadi kayak Ya udah dari zaman dulu kamu udah ada gitu Ya udah Emang ini bukan sesuatu yang baru sekarang Mau apa Kamera Mikrofon Kalkulator Apa MP3 Semuanya udah masuk di handphone gitu lah Bahkan handphone pun bukan dianggep sebagai barang yang keren Kalau anak-anak yang umur di atas 50-an mungkin ngalamin Handphone pertama keluar Gak pake kabel dan seterusnya Itu sesuatu yang luar biasa Atau misalnya saya nanya ke temen-temen Siapa pendiri Atau si Ocosco Siapa pendiri McKesson Atau siapa yang mendirikan CVS Health Atau siapa yang mendirikan Misalnya Amirisource Amirisource Bergen Atau AT&T Atau Cikna Atau Cardinal Health Atau mungkin bahkan temen-temen Kayak baru pertama kali denger nama-nama itu gitu Apalagi pendirinya Mungkin gak kenal gitu Tapi menarik ini nama-nama perusahaan besar di dunia Bukan fortune 1000 Bukan perusahaan terbesar 1000 di dunia Bukan perusahaan 500 perusahaan terbesar di dunia Bukan 100 terbesar Bukan 50 Ini termasuk 20 perusahaan terbesar di dunia Kemayang gak sih Kita aja jarang denger Mungkin kita gak pernah tau siwanya siapa Segitu Mungkin waktu berlalu dengan cepat ya Ketika bumi ini udah miliaran tahun Terus kita cuma hidup 80 tahun Sebenernya banyak sekali yang terjadi selama kita hidup Dan sekarang ada 7 miliar orang Banyak banget yang hidup Jadi itu kayak poin Gimana kita sebenernya hidup gak haruh-haruh amat sih Jadi jangan khawatir Tentang apapun yang mau kita lakukan Yaudah lakuin aja gitu Karena Apalagi kalau kita peduliin omongan orang Tapi kita masuk ke Untuk poinnya Oke Disini buku ini menjelaskan kisah perjalanan Steve Jobs Dari awal sampai akhir Tapi bukan dari Orang lain Tapi bener-bener dari kata-katanya Steve Jobs sendiri Quote-quotenya Steve Jobs Terus baru dia nginterview orang-orang lain di dalamnya Terus disukannya mereka apa Dan seterusnya Tapi intinya adalah Apa sih isi kepala Steve Jobs Ini versi lebih Singkat daripada buku yang lebih tebel Nanti kita bahas juga buku lebih tebel Mungkin bulan depan Atau 3 bulan lagi Nah Yang pertama Meeting the high people Steve Jobs itu Sampai Ending itu Masih nginterview gila-gila Dia percaya banget Yang namanya Interview itu Salah satu hal paling penting Yang harus dilakukan oleh seorang CEO Karena kita misalnya Anggaplah kita timnya 10 Rata-rata Tim kita adalah 7 Kalau skala 1 sampai 10 Tapi kalau ada orang masuk baru lagi Dia nilainya 5 Yaitu rata-rata kita akan turun Di bawah 7 Tapi kalau yang masuk adalah nilainya 9 Rata-rata kita akan naik Jadi 7,9 9 lagi 9 lagi Akhirnya jadi 8 Jadi 9 nanti akhirnya Kalau misalnya Yang masuk lebih bagus Lebih bagus lagi Nah biasanya Steve Jobs bilang gini Kalau misalnya kita serahkan Nge-hire Itu ada di tugasnya HR Atau tugasnya tim yang Kelas B atau kelas C Levelnya Dia akan nge-hire orang yang dibawah dia Karena itu memang Ada sindrom untuk Dia pengen nyari orang yang dibawahnya dia Biar diajarin Biar dia tunggu bareng Biar maju bareng Berkembang bersama Dan seterusnya Kalau Steve Jobs Enggak aku mau nyariin terbaik Siapa the best people in the world The best person in the world Bahkan dia bilang Kalau aku bisa Ada orang-orang Yang punya quality bagus Yang itu satu orang Itu gak bisa digantiin Sama 50 orang lainnya Jadi kayak Misalnya Satu orang dibandingkan Sama 50 orang Ini masih keren yang satu orang ini Saya bertahun-tahun Jalanin bisnis Juga nemu orang-orang Yang kayak gitu Kayak Oh dia keren banget nih Kalau misalnya Contoh dia bikin copywriting Itu Blur Langsung produk show out Ada juga misalnya 5 orang 10 orang bikin copywriting Tiap hari Sehari berkali Banyak copywriting Berbulan-bulan Udah 2-3 tahun Tapi yang gak Gak ada booming-boomingnya Kalau dibanding Orang ini yang ngerjain langsung Itu poin satu Kemudian Poin 2 apa Poin 2 memang Eh sorry Satu-satu lanjutannya Steve Jobs juga sama Dia bertemu dengan orang yang sangat tepat Di awal karirnya Waktu itu dia ketemu Namanya Bill Fernandez Itu temennya dia Temen ngobrol Temen Nongkrong Ngopi gitu Mungkin kalau dia ngopi ya Ngobrolin kehidupan Pertanyaan tentang Alam semesta Pertanyaan tentang Siapa aku Apa yang harus aku Kenapa aku dilahirkan Dan seterusnya Dan singkat cerita Si Bill Fernandez Jadi orang yang sangat penting Di Apple Kenapa Karena dia yang ngenalin Steve Jobs Dengan Steve Bosniak Jadi yang ngenalin Steve Jobs Dengan Steve Bosniak Adalah Bill Fernandez Tanpa Bill Fernandez Steve Jobs Mungkin gak akan pernah kenal Steve Bosniak Dan tanpa Steve Bosniak Apple mungkin gak akan Pernah berdiri Jadi Dia bertemu dengan orang yang tepat Di saat yang tepat Dikenalin ke orang yang tepat Ketika ketemu Steve Bosniak Ketemulah Orang yang bisa Apa ya Mengakumudir Hal-hal gila Yang ada di pikiran Steve Jobs Pikiran-pikiran liarnya Rencana-rencana gilanya Bahkan ketika Denimak urut pertama Barangnya juga belum ada Tapi Steve Bosniak Bisa membantuin Sehingga mewujudkan Barangnya jadi ada Dan seterusnya Oke itu poin nomor pertama Tapi banyak poin ya Tapi saya singkat aja Jadi beberapa poin Yang mungkin ngenak Bagi saya juga gitu Ngenak bukan mungkin ya Ngenak banget Yang kedua adalah Your time is limited Saya sambil baca Karena ini quote-nya Saya gak mau salah Nge-quote Jadi poinnya adalah Waktu kita tuh Sangat-sangat terbatas Sangat-sangat Saya gak pernah tahu Bisa jadi kayak Bulan depan kita meninggal Atau minggu depan Atau bahkan nanti sore Kita bisa jadi Sudah selesai hidup Kita di dunia ini Jadi kita jangan sampai hidup Apa ya Dramanya orang Skenarinya orang Kehidupannya orang Kayak misalnya kan Gini Mayoritas manusia Dizadari atau tidak Dizadari Termasuk saya Sama Kita hidup dengan Opini orang Kalau misalnya Ada yang bilang Eh kok kamu Misalnya Saya pernah ke mall Gak pakai sendal Orang liat kok kamu Gak pakai sendal Kalau orang biasa Yang mungkin gak mau Kemal gak pakai sendal Dan gak ada gunanya juga Tapi justru Kadang kita pengen Melawan alter ego itu Bahkan kalau kita misalnya Eh kamu kok motornya Itu Eh handphone mu masih Yang itu ya Atau hal-hal yang sederhana Sampai kayak Kok belum nikah Atau Kapan punya anak Anaknya sekolah dimana Itu hal-hal kayak gitu Tiba-tiba Datang terus dengan berbagai faktor Yang datang ke kita Sehingga kita tiba-tiba Ngikutin skenario ini semua Dan memang kita dari kecil Dididik kayak Dalam tanda kutip Sekolah kita ngajarin Pakai kurikulum gitu Oh hari Senin Belajar ya Matematika jam 10 Sampai jam 11 Hari Selasa Jam 8 Sampai jam 9 Belajar bahasa Inggris ya Oh tanggal 20 Apa Desember UAS ya Hari Kemis UASnya Matematika Hari Jumat UASnya Misalnya IPA Dan seterusnya Itu kita dibikinin Kurikulumnya Secara Kalau kita mau sadar Ketika kita selesai sekolah Misalnya Itu udah gak ada Kurikulum sebenarnya Kita mau langsung Langsung kerja boleh Langsung kuliah boleh Mau langsung nikah boleh Langsung bisnis boleh Mau fokus ke Apa namanya Sosial boleh Mau ngurus panti aswan boleh Mau nanam pohon Untuk alam boleh Semua boleh sebenarnya Mau keliling dunia dulu boleh Mau ngapel Quran dulu boleh Tapi tiba-tiba Kita hidup dengan Mencontek skenario hidupnya orang Biasanya gitu Makanya kalau misalnya ada orang Kemarin misalnya ada Mas Sandra Dia sekolah Sekarang bisnisnya Siping Pelayaran Perkapalan gitu Ketika aku tarik mundur Memang ada saat kecil Masa dia Ngobrol sama ayahnya Dibawa ke naik kapal Dan itu berkesan bagi dia Ngobrol sama kapten kapal Dan seterusnya Ada drama orang disitu Skenario orang disitu Gak mungkin tiba-tiba Kita kayak Misalnya saya pengen ke Mars gitu Ya pasti ada Ikut Mars Society Udah Daftar yang Virgin Galactic Dan seterusnya Itu kayak kebayang Apa namanya Karena ngikut komunitas itu Bagi orang-orang flat earth pun Ya sama Yang percaya bumi itu Bulat ya pasti Karena dia ada Influensi situ Nonton video-video itu Dan seterusnya Nah Steve Jobs bilang Udah lah Kamu sebenarnya maunya apa Yang bener-bener kamu mau Akumu terbatas Lakuin itu aja Jangan hidup Dengan opini orang lain Makanya dia sering dianggap gila Aneh Keras Tidak banyak debat sama orang Karena dia memang punya pendirian Yang aku maunya gini Ini kehidupanku Aku maunya gini Poinnya adalah Temuin apa yang pengen kamu lakuin Sampai benar-benar kerasa Itu panggilan hidupmu Kalau belum ketemu Terus cari Nah ini ngaruh juga Ke poin berikutnya Yaitu Kata Steve Jobs Build beautiful Your walk is going to feel A large part of your life And the only way to be truly satisfied Is to do what you believe Is great walk And the only way to do great walk Is to love what you do Ini nyambung Jadi intinya Kita harus mengerjakan Sesuatu yang sangat-sangat Keren Menyenangkan Great walk Great walk itu ada Pekerjaan yang Wow gitu Yang bikin kita juga happy Puas gitu Kenapa? Karena pekerjaan Walk itu udah gak ada Work and life balance sekarang Ini harus kayak yang kita Kerjain Bikin hidup kita Hidup kita senang Yang bikin kita hidup itu Yang kita kerjain Yang bikin api di dada kita nyala Karena si Kerjaan ini bakal naruh Waktu yang cukup banyak di hidup kita Kalau kita ngomong standar orang normal aja Misalnya 8 jam sehari 5 hari seminggu 6 hari seminggu Itu kayak Kita pikir cuma sepertiga hidup kita Padahal enggak Karena 8 jam sisanya Kan kita tidur Dalam tanda putin Gak hidup Kita mati juga dalam tidur Jadi sisanya cuma kayak Kalau kita pakai Buat makan Minum Naik motor Mobil Kendaraan Kamar mandi Mandi Ke WC Dan seterusnya Mungkin 4 jam ilang Sisa 4 jam 8 jam Kepakai Tidur Jadi kayak 2 per 3 hidup kita mungkin Kalau kita ngomongin sehari-hari Bukan ngomongin sepertiga Tapi 2 per 3 Karena yang 12 jam Sudah hilang Jadi 12 jam Kalau 8 jam pakai kerja Cuma sisanya 4 jam Yang benar-benar kita bisa pakai hidup Jadi mending yang 8 jam Ini benar-benar yang Memang kita mau kita lakuin Nah Untuk bisa kita bikin kerjaan yang keren Suatu yang Wow Point next to the job adalah You have to lock what you do Kalau kamu gak seneng dengan kamu kerjain Ya Kamu bakal merana sekali Hidupnya Tau-tau udah 10 tahun 20 tahun 30 tahun Berlalu Mendingan Pivot secepatnya Cari yang bikin kamu Bangun pagi semangat Bahkan kalau di Steve Shope juga bilang Nanti aku taruh di belakang aja Yang berikutnya Find a dragon to slay Cari Naga buat dibunuh I have no problem Dia gak punya masalah Dengan kesuksesan Microsoft Tapi dia punya masalah Dengan fakta Bahwa Microsoft Ternyata cuma bikin produk-produk Yang level 3 gitu Jadi kayak Enggak yang bagus-bagus amat Ini mungkin aku juga Ngeliatnya Sekilas Saya gak tau detailnya Tapi Aku yakin Si Alphamat bisa tumbuh Dengan sangat cepat Karena ada Indomarty Yang tumbuh dengan cepat juga Mungkin yang namanya Mobil Toyota Sama mobil Honda Itu kenceng-kenceng banget Motor Honda Sama motor Yamaha Misalnya dia ke gas-gasan Mungkin kalau sekarang JNT Si Cepat JNT Tiki Semua kejar-kejaran Untuk menjadi terbaik Bahkan kemarin Ngebrow sama orang Dari PT POS Mereka juga Mau gak mau Harus Ngejar Gak bisa Kayak zaman dulu Mungkin 30 tahun yang lalu Satu-satunya pengiriman Yang orang pake ya Cuma POS gitu Sekarang tiba-tiba Banyak pilihan Semua harus kejar-kejaran Untuk menjadi lebih baik Marketplace Juga sama Kalau kita lihat dulu Bukalapak Misalnya ada Apa ya Matahari Mall Elevania Blibli Terus sekarang muncul Tokopedia Muncul Dan seterusnya Seterusnya Nanti mungkin Kalau Amazon sampai masuk Dan seterusnya Ini kayak kejar-kejaran Terus semuanya Untuk kayak Shopee sekarang Jadi kayak Itu menurutku Sesuatu yang Bagus untuk customer Apa yang Untuk versi besar Dan bagus juga Untuk internal perusahaan Karena mereka Mau gak mau Harus nge-push diri mereka Untuk terus Kaizen 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 Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Itu poin Nah kita balik lagi Ke poin sebelumnya Nah aku bacain Ada tiga-tiga quotes We don't get a chance To do that many things And everyone should be Really excellent Because this is our life Life is brief And then you die You know Kita gak dikasih waktu Banyak untuk melakuin Banyak hal gitu Jadi kayak Apa yang kita lakukan Itu harus kayak Sangat-sangat excellent Karena ini hidup kita gitu Karena hidup itu singkat Habis itu kita mati Jadi kita harus tahu gitu Karena hidup kita singkat Habis itu kita mati Kita mau ngapain gitu Terus yang quote terakhir I have looked in the mirror Every morning And asked myself If today were the last day Of my life Would I want to do What I am about to do today And whenever the answer Has been no For too many days In a row I know I need to change something Jadi Steve Jobs itu Kepilang bahwa Dia tiap pagi Dia tuh ngaca gitu Terus kayak Kalau hari ini hari terakhir Aku hidup Apakah aku masih mau ngelakuin Apa yang mau aku lakuin hari ini Kalau jawabannya adalah Enggak Dan enggaknya itu udah berhari-hari Berturut-turut Kayak ngomongnya Enggak aku gak mau ngelakuin ini Kalau ini hari ini hari terakhir hidupku Terus dia tahu bahwa Aku harus merubah sesuatu hal Nah ini mungkin kita gak perlu yang ekstrim Hari ini Tapi bisa jadi kayak Kalau bulan ini gitu Apa yang aku lakukan bulan ini Sebenarnya tuh Kalau bulan ini bulan terakhir hidup Mau gak cahal ngelakuin ini gitu Kalau enggak ya Berarti kita mulai harus merubah Satu dua hal Bulan depan berubah lagi satu dua hal Bulan depan berubah lagi satu dua hal Gak perlu banyak-banyak Berarti kalau ngomongin 4DX Ataupun Apa namanya OKR Objective Key Result 4DX Execution Ya ayo Satu minggu satu hal lah Kita rubah Empat minggu Empat Sebulan Tiga empat hal Kita rubah Itu akan terjadi perubahan besar Setelah satu tahun Luar biasa besarnya Kayak gaya Atomic habit Tapi poinnya adalah Kalau kalian kayak ngerasain Gak bikin kalian feel alive Feel great Feel Apa Ada burning desire gitu Kayak burning the midnight oil Lembur itu Bagi orang yang passionate Itu happy banget mereka Bukan itu Itu bukan kerjaan Itu life mission Itu adalah pekerjaan yang Kayak Kayak Tujuan hidup mereka Purpose of life nya Sehingga Jadi kalau mau disingkat Karena Steve Jobs udah meninggal Ya mungkin Yang paling kerasa adalah Sebenarnya kita mau ngapain sih Di hidup ini Sebenarnya yang mau kita lakuin apa Apa yang bener-bener bikin kita semangat Bener-bener bikin kita passionate Cari tau itu Dan ketika kita udah tau Ya bener-bener lakuin itu Dengan penuh hati Karena memang hati kita penuh Karena kita happy ngelakuin itu Kita mencintai apa yang kita kerjakan itu Dan Hasilnya akan luar biasa Mari kita coba bareng Thank you Terima kasih telah menonton